Good morning everybody, Senin tanggal 10 Oktober 2022 News apa yang ada dan kemana ke arah IHSG untuk perdagangan hari ini khususnya Dan secara keseluruhan nanti IHSG dalam seminggu ini akan kemana Akan saya bahas di video kali ini News yang pertama dulu deh Buyback tahap 2 tuntas pengendali jual 1,24 juta saham Kino Dari emitennews.com Dimana Kino PT Kino Investing News sebagai pengendali Emiten Kino Indonesia TBK telah menjual sedikit kepemilikan saham Yang diperkirakan upaya mendapatkan dana kas untuk operasional Sudah melepas yang semula kepemilikannya 67% Jadi 67,37 jadi 67,28 Keluar sedikit lah Nah Kino ini Permen Kino itu ya Kalau dari seji teknikalnya Down trend ya Ini bisa dikatakan Ya ini ada buangan volume yang besar bandarnya Oh ini di posisi support ya Di posisi support tapi agak risk ya Agak risk kan Oke lanjut ya Panca Budi Idaman PAH Toko di Sampai BID pinjam 150 miliar Di OCBC NISP Bangunan dan lahan jadi jaminan Dan ini Ya biasanya kayak gitu ya Seringnya semua perusahaan yang memberikan Melakukan pinjaman ya Pasti jaminannya itu tanah, bangunan Dan itu make sense sih Selagi nominalnya dan apa-apanya masih aman ya Ya udah Nah ini per PBID ini pernah kita bahas di video Kita bahas di video Yang mana ya Dia ada di playlist Kalau gak salah ada di video jawab subscriber ya Tentang PBID Kita pernah bahas Ini SMDR Cek data Oh bukan ya Asset Shipping Bentar Kita balik PBID ini pernah dibahas ya Di fundamental kalau gak salah Video fundamental Tentang PBID Ini tempuran Shipping Aces Asset Ya nanti akan Pembahasannya Videonya akan Saya taruh ya Saya taruh di Akhir video ya Seingat saya PBID udah pernah dibahas di Youtube ini Jadi nanti Ditonton aja Perihal baiknya Apaan jeleknya Kalau misal Udah ya Nanti saya Cari dulu Oke Oh Kalau kita lihat ya Pinjaman yang perlu kita perhatikan adalah Bukan dari Besarnya tanah yang sebagai jaminan ya Yang perlu kita cek adalah Suatu perusahaan melakukan bijaman itu Kegunaannya untuk apa Nah ini kan Sebagai tambahan modal kerja perusahaan Atau belanja modal lah biasanya Atau capek Nah itu make sense apa enggak Terus yang kedua adalah Besarnya bunga ya Besarnya bunga itu Berapa Let's say bunganya 2 atau 3% Atau bahkan 5% Masih bisa ditoleransi Jika net profitnya di atas itu Let's say 10% 12% Berarti Perusahaan net Di atas bunganya Kenapa Seperti itu Contoh Misal bunganya 5% Sedangkan perusahaan Net profitnya Hanya 2% Terus 3% nya ini Nutup dari mana Segampang itu Cara Logika gampangnya Seperti itulah Nah Tujuannya apa Kenapa kok harus Motong dari net profit Dan lain-lain Biar tidak kegerus Ekuitasnya Atau uang kasnya Gitu sih Jadi kalau net profitnya Masih di atas itu Dan nanti kita breakdown Lagi juga Besarnya Pinjaman ya Besarnya pinjaman itu Selama berapa tahun Dan tiap tahunnya harus Membayar berapa Itu kan bisa Mengangsur berapa Nah itu bisa di Cek Nah Kalau bisa di cek Nah itu baru Kita tahu nih Make sense apa enggak Pinjaman sebesar ini Dengan imbal hasil Segini Nah itu Perlu di cek lagi Oke PBID Secara Tadi secara Cat Di Eh Belum ya PBID Kita cek dulu PBID seperti apa PBID Ya ini Disupport juga Disupport Tapi volumenya Agak Mengkhawatirkan Jadi ya Saya tidak akan Melakukan apa-apa Untuk PBID Disupport Kino pun juga Tadi sama ya Disupport Ya ini Disupport Dekat support lah Potensi Baliknya Ada Cuman melihat Volume dan lain-lainnya Juga Harusnya ini Turun dulu Harusnya ya Turun dulu Oke Lanjut ya Nah ini Yang menarik ya DNews kali ini adalah Catat laba bersih 3,76 Miliar U.S. Dollar Utang Garuda Atau GIA Masih menumpuk Agak Lucu ya Garuda Indonesia GIA Paru pertama Catat laba bersih 3,76 Miliar U.S. Dollar Setara 56,4 Rp. Ini dengan Asumsi Kurs 15.000 Per dolar U.S. Dollar Melambung 500% Dari Periode Tahun lalu Rugi ya Yang awalnya Rugi 13,4 Jadi untung Wah ini Gila banget Padahal Kalau teman-teman Padahal Cek lagi Adalah Kinerjanya Ini dari Mana ini Pendapatan Usaha Yang lejit 26% Satu Satu Terus Ini kontribusi Kontribusinya Lalu benar Bangan Ini Udah Dukungan Pendapatan Usaha Lainnya Ini 4,34 Miliar Nah ini Yang Jadi bisa Dikatakan Lucu ya Melambung 1546% Dari edisi Sama Tahun lalu Ini kan Pendapatan Usaha Lainnya Itu apa Ini perlu Dicek lagi Pendapatan Lainnya Itu datang Dari Keuntungan Selisih Kurs Nah ini Naik 58% Salah satunya Pendapatan Lain-lain Melejit 5000% Periode Tahun lalu Minus Nah ini kan Juga Too Too much Banyak Banget Terus Hasil Bersih Entitas Asosiasi Ini Unlock Oke Pendapatan Dan Restro Restro Sturisasi Utang Ini Pembayaran 1,3 Miliar Melangit 14% Ya Di Tahun lalu Menjadi 9,44 Juta Ini Naik Banget Untuk Utang Oke Laba Sebelum Pajak Ekuitas Total Ekuitas Minus Masih Susut Makin Turun Sebelumnya Tekor Dari Pada Akhir 2021 Tekor 6,1 Miliar Ya Ini Sama Sama Lebih Oke Tapi Liabilitasnya Gila Liabilitasnya Masih Di Angka 8,21 Miliar Gila Banget Ekuitasnya Bahkan Minus Nah Ini Ada Salah Satu Investor Di Indonesia Terkenal Juga Dan Dia Memberikan Analogi Untuk Garuda Dimana Bisa Buka Instagram Jadi Kamu Utangin Temen 500 Dan Dia Tidak Bayar Terus Karena Tiap Ditagih Ngeles Mulu Sampai Kamu Capek Sendiri Maka Ya Sudah Ikhlasin Aja Si Temen Ini Lalu Ngaku Kesaudaranya Dia Untung 500 Nah Itulah Saudara Saudara Asal Mula Indonesia Membukukan Laba 57 Triliun Kan Dia Dapat Suntikan Dari Pemerintah Sekian Jadi Ya Mungkin Laba-laba Lainnya Lainnya Itu Bisa Dikatakan Dipercantikan Tapi Poles Jadi Perusahaan Garuda Masih Sakit Bahkan Perusahaan Perusahaan Sektor Penerbangan Ini Memang Kosnya Ini Gede Banget Kosnya Gede Banget Dan Bahkan Waktu Pandemi Warren Buffett Melakukan Cut loss Di saham Penerbangan Memang Pendapatannya Memang Gila Banget Turun Banget Jadi That's why Dia Lakukan Cut loss Karena Melihat Waktu Pandemi Siapa yang Mau terbang Seperti itu Sedangkan Biaya Operasionalnya Tinggi Banget Nah Ini Yang Menurut Saya Analoginya Simple Tapi Bener Ngenam Buat Garuda Indonesia Nah Garuda Indonesia Kondisinya Sekarang Ini Masih Disuspend Masih Kena Suspend Belum Bisa Diberdani Ada Suspend Ya Ini Harganya Di 222 Ini Terakhir Itu Di Terakhir Terakhir Perdagangan Itu 17 Juni 2021 Sekarang Ya Udah Satu Tahun Satu Tahun Lebih Ini Bulan Oktober Juni Juni Juli Agustus September Oktober Satu Tahun Empat Bulan Si Garuda Indonesia Kena Suspend Ya Kalau Apakah Kemungkinan Delisting Kayaknya Tidak Juga Nanti Akan Dibuka Gemboknya Menurut Saya Suspend Akan Dibuka Oke Mungkin Itu Newsnya Yang Sangat Menarik Ya Membuat Itu Adalah Garuda Dan IHSG akan Kemana Menurut saya Akan Turun Jebol Garis Putih Itu Yang Akan Terjadi Untuk IHSG Sendiri Dan Proyeksinya Untuk Minggu Ini Dia Akan Jebol Garis Putih Itu Proyeksi Saya Akan Kesitu Dan Apa Yang Dilakukan Ya Go ahead Aja Teman Teman Untuk Minggu Ini Bisa Lihat Video Hari Minggu Kemarin Tentang Ini Tentang List Analisa Teknikal Ada Inco ADMR Indie Avia Dan SMMT Ini Diakumulasi Selama Seminggu Kemarin Semoga Samsa Mining Terutama Bisa Menekan Kalaupun IHSG Banking Dan Kawan-kawannya Turun Semoga Bisa Ditekan Pake Sam Mining Oke Gini Itu Video Di Pagi Hari Ini Semua Bermanfaat Be Careful Dan See you On the Next Video Bye